Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut, mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Sebab ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya. Apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya, semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya. Sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian. Boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Mas Murpasal yang ke-49, ayat yang ke-21. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian. Boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Judul Renungan kali ini diterima masuk. Ditulis oleh David Roper. Anjing saya yang sudah tua duduk di samping saya dengan mata menerawang. Entah apa yang ia pikirkan. Namun saya tahu pasti ia tidak sedang memikirkan kematian. Sebab anjing tidak mengerti soal itu. Berbeda dengan kita. Hewan tidak memikirkan masa depan. Berapapun usia kita atau bagaimanapun kondisi kesehatan atau besarnya kekayaan kita. Pada titik tertentu kita akan memikirkan tentang kematian. Itu karena tidak seperti hewan kita mempunyai pengertian. Menurut Masmur 49 ayat yang ke-21. Kita tahu bahwa kita akan mati. Dan tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menghindarinya. Tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Artinya uang sebanyak apapun tidak mampu menghindarkan seseorang dari kematian. Namun ada satu jalan keluar dari kepastian kematian. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati. Kata Pemasmur. Sebab ia akan menarik aku. Ayat 16. Dalam versi lain dia akan menerimaku. Robert Frost berkata. Rumah adalah tempat yang pasti menerima Anda ketika Anda mendatanginya. Allah telah menebus kita dari kematian melalui anaknya. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-6. Jadi Yesus berjanji bahwa ketika waktu kita tiba. Dia akan menyambut dan menerima kita. Masuk ke tempatnya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-3. Ketika waktu saya tiba. Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah. sebagai ganti hidup saya akan menerima saya masuk ke dalam rumah Bapaknya dengan tangan terbuka. Sahabat Udiwi bagaimana Anda menghadapi pemikiran tentang kematian. Atas dasar apa Anda yakin akan masuk surga? Aku bersyukur ya Allah karena engkau telah menyediakan tempat bagi anak-anakmu. Dan aku menanti-nantikan saatnya aku pulang ke rumahmu. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Deliberate Ministries di 021-2902-8950 Whatsapp 0878-7878-9978 Email indonesia.odb.org Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!